oke baik para pecinta tanaman disini redi segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa se-indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke baik kesempatan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya perawatan tanaman sirkaya jumbo dari tahap pemeliharaan, pemeliharaan jadi penyiraman, pemupukan, pemangkasan dan lain-lain nah ikuti videonya sampai habis biar gak simpang siur informasinya ya jangan lupa subscribe, like, share disana kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan buah ternakan oke baik nah ini ada yang berbuah masih muda ya ini ukurannya satu kepal satu kepal satu kepalan ini saya ada di atas sebentar oke oke baik sekarang saya ada di bawah nah ini ada tanaman sirkaya jumbo ini ukuran tinggi tingginya kurang lebih 4 meter ya tanaman usia 1,5 tahun sudah berbuah dan kali ini ini terlalu rimbun saya gak sempat mentreatment atau perawatan untuk bagaimana apalakukan pembuahan dan pembuahan untuk dirangsang ini ada waktu longgar saya sempatkan untuk perawatannya ini ada buah tapi belum maksimal ya berbuahnya di 4 buah ini terlalu rimbun ya oke baik nah sekarang di video ini ya itu poinnya adalah tahap pemeliharaan itu yang perlu diketahui adalah penyiraman satu adalah penyiraman jadi penyiraman ini penting sekali ya jadi ketika musim kemarau itu penyiraman harus setiap hari ya jadi ketika ada bunga kalau tanahnya tanahnya itu terlalu kering maka bunganya akan rontok dan tidak bisa menjadi pentil atau buah itu mungkin permasalahan dari teman-teman yang bagaimana yang tanya ada banyak yang tanya kok berbunga tapi tidak berbuah nah mungkin salah satunya yaitu tidak rutin disiram nah di penyiraman itu penting kalau di musim hujan seperti ini ya tidak usah disiram tidak apa-apa tapi pemupukan pemupukan tetap ya oke nomor satu adalah penyiraman kemudian kemudian yang kedua adalah pemangkasan ya jadi pemangkasan untuk merangsang pembungaan dan pembuahan jadi pemangkasan pertama yaitu ketika tanaman berukuran tinggi 1,5 1,5 meter ya kalau di pot ya disesuaikan saja oke tanaman serikai jumbo ini berbuah di usia 1 tahun ke atas ya jadi ada yang 5 bulan sudah berbuah tapi tidak banyak oke ini pemangkasan ini pemangkasan kita lakukan yaitu minimal sebulan sekali ya jadi pemangkasan pertama seperti ini ini pemangkasannya jaraknya antara tunas yang paling luar dengan tunas yang paling dalam itu adalah 20 cm ya 20 cm kurang lebih 1 jengkal kalau saya 1 jengkal ya 1 jengkal berarti ini ya ini batasnya kemudian kita potong kita potong segini oke kalau kita potong terlalu luar ini ini batang ini terlalu mudah batang batang yang ini terlalu mudah akhirnya ketika berbunga bunga rawan rontok karena di menetap di batang mudah tapi kalau 20 cm dari batang paling luar nah seperti ini kita potong nah ketika muncul bunga disini disini dan disini biasanya ini ada 2 atau 3 titik jadi ini nanti akan insya Allah akan menjadi bunga pentil dan buah membesar jadi buah karena batang yang ditempati itu adalah batang yang kuat oke seperti itu ya dan pemangkasan ini rata ya dari semua cabang semua cabang keseluruhan ini kita potong sehingga merangsang untuk pembungaan dan pembentukan tunas baru jadi pasca pemotongan seperti ini buah bunga jadi tumbuh tunas dan sekalian membawa bunga oke kita potong ya kita potong jaraknya 20 cm di kira-kira oke dan keseluruhan ya keseluruhan nah ini percabangannya banyak ya nanti merangsang tumbuh tunas baru dan bunga dan kemudian pemangkasan selanjutnya pemangkasan untuk peremajaan ya ini pemangkasan untuk merangsang bunga jadi tunas ujungnya dipotong jaraknya antara tunas ujung dan tunas dalam itu 20 cm dipotong katakanlah sudah berbunga berbuah panen nah di masa panen baru kita melakukan pemangkasan peremajaan kita pilih batang-batang yang rentan atau batang-batang yang tidak kuat kita sisakan batang-batang yang kokoh nah seperti itu oke kemudian lanjut pemupukan ya eh oh iya sebaiknya sebaiknya pemangkasan ujung ini dilakukan pada musim hujan musim kemarau tidak masalah kalau menghendaki nanti berbuahnya di musim kemarau tapi disiram rutin ya disiram rutin nah ini pemangkasan paling cocok di musim hujan ya karena nanti untuk tumbuh tunas itu tadi nah di musim hujan ini dan setelah dipotong ya dan setelah dipotong dan setelah dipotong disemprot pakai ZPT ya bisa beli di toko pertanian ya ZPT saat penumbuh tanaman nanti agar lebih cepat lagi nanti pertumbuhannya dan tumbuh tunas baru dan bunga nanti akan menjadi pentil dan buah jadi kemudian tahap berikutnya yaitu yang ketiga adalah pemupukan ya pemupukan dilakukan jadi rotasi pemupukannya frekuensinya yaitu 3 bulan sekali ya 3 bulan sekali menggunakan NPK seimbang 16-16-16 atau bisa dipakai NPK mutiara NPK mutiara jadi di bubuk melingkar jangan sampai dipangkal atau dekat dengan akar tunggang jadi agak jauh jadi jaraknya kalau tanaman ukuran ini ya 1 meter 1 meter setengah lah kemudian melingkar di melingkar dikasih bubuk NPK jadi kalau dipot nanti disesuaikan saja ya NPK nah dan pemupukannya itu 3 bulan sekali atau kita pakai bubuk kandang kalau bubuk kandang itu bisa jadi bubuk kandang yang sudah di fermentasi atau bubuk kandang yang minimal 5 bulan setelah simpan ya jadi jangan sampai kita pakai bubuk kandang yang masih baru jadi malah mati menguning malah mati nanti oke ya nah seperti itu jadi untuk pupuk NPK nya itu 3 bulan sekali dan untuk pupuk kandang nya 6 bulan sekali nah jika ada hama itu bisa dipakai pesticida ya seperti ini ada bolong-bolong ini ada hama ini tapi gak terlalu madernal tapi ya untuk jaga-jaga ya rutin paling gak ya 2 minggu sekali lah 2 minggu sekali oke baik nah sekarang sudah kita potong setiap ujungnya nah tinggal kita tunggu tunas baru dan ini disemprot pakai CBT di toko pertanian nanti silahkan pilih sesuai dengan seleranya masing-masing oke baik terima kasih banyak jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat oke baik terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati